Cacing ini bisa timbul akibat makanan, karena cacing bisa dihasilkan dari sanitasi juga kita, PHBS kita yang kurang, sehingga mencemari makanan yang kita sentuh, atau dari makanan yang sendiri yang mengharungkan cacing seperti daging bambi atau minyata-minyata liar, itu yang diperpotensi untuk menularkan makanan sehingga menularkan cacing dan bisa menularkan makanan dan membawa penyakit kepada orang lain. Cacing ini ada cacing spiralis, ada cacing kremi, dan cacing gita. Lanjut. Kemudian ada kerancong apa? Nah, kerancongan tanah ini biasanya disebabkan oleh toksin. Jadi, toksin yang dikeluarkan oleh bakteri. Bakterinya sendiri, kalau mencemari makanan bisa mengularkan atau menjadi penyakit. Tetapi, ketika bakterinya tersebut sudah dipanaskan sehingga mati, Kenapa demikian bakteri tersebut sudah mengularkan toksin di dalam makanan, karena misalkan kelamaan dihidatkan, kelamaan disipan, bukan pada suhu yang seharusnya di bawah 6 derajat atau di atas 60 derajat, sehingga menyebabkan berkembang biaknya bakteri dan bakteri tersebut mengularkan toksin. Nah, ketika bakterinya mati, dipanaskan, namun toksinnya kalau yang sudah bergingat atau berada di dalam makanan, bakteri tersebut akan memimbulkan, eh, toksinnya tersebut akan memimbulkan keracunan penampangan. Jadi, yang bisa memimbulkan keracunan penampangan, keracunan penampangan itu toksinnya, bukan bakterinya, bakteri tersebut bisa mati dengan suhu yang dipanaskan. Nah, ada beberapa bakteri yang bisa mengeluarkan toksin, yang bisa mengeluarkan menjadi keracunan penampangan, yaitu stabilofocus. Jadi, stabilofocus itu, makanan panas, dan makin lama makanan yang disimpan pada suhu penampangan, makin malah toksin yang dihasilkan. Ini, biasanya, stabilofocus ini disertai dengan kejala-kejala diaret, seperti perut, juga kadang pusing, dan, penyakit ini biasanya tidak terubah, masalah penanganan yang segera dipangani, dan, 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 bakteri yang keluar ini biasanya di makanan kaleng yang sudah tercohan seporah, biasanya dengan, makanya hati-hati ketika kita akan mengonsumsi makanan kaleng yang sudah kalengnya sudah berubah, karena menggumbung atau pewet, itu, kita harus curiga bahwa penggumbungnya makanan dengan kemasan kaleng tersebut adalah karena sudah ada toksin di dalam makanan tersebut, nah ini toksinnya biasa berbahaya, biasanya dari bakterit costeridium botulinum, ini bisa dengan gejala, ini ke sarap, kadang-kadang ke sarap lumpuhan atau sarap lapas tergantung, nah ini biasanya kalau tidak segera diatasi, bisa menyembuka kematian untuk keracunan pangan yang diakibatkan oleh bakterit costeridium botulinum ini, 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 kebanyakan di, makanan-makanan yang luar sah atau makanan-makanan yang luar sah, atau waktu memasukkan ke dalam kaleng, untuk disediakan dalam kaleng, itu tidak higienis, nah ini, senangnya, prostitum botulinum tersebut. lanjut. Kemudian, bateri yang memperebingan, ini juga, percunaan oleh, bateri yang mengeluarkan toksin ini, sambil-sambil dengan yang pertama, tadi ini tidak terlalu berat, mungkin ditanggung dengan, secara, secara standar, biasa tidak menimbulkan kematian. Lanjut. ini, ini, pimpinan oleh itu sama, tidak hampir sama, kalau, penyakit-penyakit, keracunan pangan itu, di, 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 gajah-gajah, di, di, ini adalah lớp yang di, di.. di, kejadian luar biasa atau keracunan yang disebutkan oleh obat peri ini biasanya kalau obat peri itu terlalu lama terlalu lama disimpan sehingga timbul toksinnya dan ketika terjadi kejalan-kejalan keracunan ini biasanya ada makanan-makanan terlalu lama kalau obat peri ini beda dengan keracunan yang diakibatkan oleh makanan yang terpandamasi dengan kimia misalkan terkontaminasi dengan kebaikan sama pemasmi nah ini biasanya dalam waktu yang sangat cepat kalau orang tercuma kimia itu dalam beberapa detik bisa terpul kejalan-kejalan di arah kemungkinan beda dengan bakteri menggunakan waktu menit atau jam bahkan misalnya makan siang di seminggunnya sore ke malam sebegitu itu ya biasa biasa toksin dari bakteri jadi dengan keracunan waktu ini ada di tercuma semprotan nyamuk terlalu dekat nyeprot ke sayur termakan itu bisa dalam beberapa detik itu berbeda ada lanjut lanjut nah selain makanan yang tercemar sehingga menimbulkan keracunan atau menyakit menjadi penyakit kepada tubuh kita juga di dalam makanan tersebut ada yang sudah mengandung racun seperti jamur tanaman jamur ketika kita tidak bisa mengolah atau memilah mana yang mana yang beracun atau tidak nah suatu saat dapat makanan yang makanan yang terkontamasi jamur itu bisa contoh ada kacang-kacangan yang sudah ditumbuhi jamur itu orang yang konsumsinya bisa bisa keracunan atau kadang kalau tidak timbul dalam waktu itu ini dari itu bahwa kacang-kacangan yang sudah ditumbuhi jamur ketika dalam jangka waktu panjang dikonsumsi bisa menimbulkan kan terlalu hati kan terlalu hati kan terlalu hati jarang yang terlalu tolong perlalu saja banyak yang meninggal jadi hati-hati ketika mengkonsumsi kacang-kacangan yang terjamur ini jadi kacang-kacangan sudah rada pahit-pahit itu lebih baik dibuang jangan dipaksakan untuk dimakan ketika waktu itu kita tidak terjadi apa-apa lebih lama-kelamaan itu bisa mengerang menjadikan kehatian kemudian upi-upi yang atau kita ini seringnya simpong dan garung ini karena ketika kita tidak tahu menggunakan pengapa yang mengandung racun jadi tidak sering makan juga garung maka isi oong karet kalau kita tidak bisa menggunakan walaunya kita coba-coba untuk konsumsi karena makanan ini secara kita tahu bahwa sungguh karet itu biasa mempacatkan tapi kalau lihat makanan laut makanan laut juga kita semua jadi sehat atau aman di makan manusia ini ada banyak kejadian lain kalau keluarga yang makan ikan buntal ini satu keluarga kalau di jepang makan ikan buntal ini mempunyai dua kali yang sangat paham itu tidak bisa mengolahnya tapi kalau tidak bisa jangan coba-cuma memakan ikan buntal sehingga perang-perangan atau ini sekarang emang sifat dari perang-perangan tersebut kalau memakan limba limba atau ditutup kalau kita di perkampuan kita dibokor itu sering banyak dilakukan limba biasanya boleh boleh mengkonsumsi limba limba dari petani yang sudah disimpul disimpul kemudian disimpul ke ekran kesimpul kesimpul yang dimakan oleh malusia ketika dalam jumlah tertentu bisa meracuni dari malusia tersebut selain hal-hal lainnya juga bisa menimbulkan keracunan yang lain-lain bisa menjadikan yang lain-lain yang lain-lain